Intro Halo sahabat petani, sahabat channel Borneo Forester berjumpa lagi dengan channel kita yang membahas tentang seputar pertanian dan perkabunan nah ini hasil hidrokolasi teman-teman yaitu sambung pucuk menggunakan media air ini yang usia hampir 1 bulan sudah mulai pecah tunas dan kenapa saya suka metode ini karena metode ini sangat gampang dan tingkat keberhasilan sangat tinggi teman-teman airnya cukup menggunakan air hujan dan jarang terjadi tumbuhnya jamur ataupun busuk pada entres meskipun dia menggunakan media air tapi entresnya tidak akan pernah busuk teman-teman malah suplai makanannya terpenuhi semua disini tidak perlu disiram lagi kita tunggu selama 1 bulan sudah seperti ini sudah bisa kita pindahkan ke media tanah oke teman-teman kali ini saya akan praktikan juga bagaimana cara hidrokolasi kembali tapi menggunakan 3 batang sekaligus ini sudah ada di tangan kita duriannya batang bawahnya jadi dalam satu tempat ini saya akan gunakan 3 batang karena untuk menghemat tempat teman-teman oke simak terus videonya sampai selesai ya segini cukup air hujannya tidak perlu perupul kemudian kita ukur semana nanti batang bawahnya ini akan kita potong teman-teman setelah kita ukur tadi maka akar tunggangnya kita akan potong sedikit dan nanti jangan khawatir dia akan tumbuh kembali nah seperti ini jadi akar serabut yang sisa disini jangan dipotong ya kemudian bagian atasnya kita potong sesuai dengan panjang dari tempatnya oke ya untuk entres kembali saya gunakan durian lokal saja yang sudah hampir pecah mata tunas seperti ini ini sudah hampir pecah mata tunas teman-teman jadi masih dapat kita gunakan sebagai entres yang baik entres yang baik itu yaitu tidak lembut ini kita teguk seperti ini masih sedikit keras dia kalau yang sangat lembut lantur sekali itu jangan digunakan meskipun daunnya sudah hijau ya karena itu masih cair batangnya entresnya itu masih ada cairannya yang berlebih lendirnya kalau seperti ini sudah bisa digunakan masih agak keras oke langsung saja kita pangkas teman-teman seperti biasa kita sisakan seperempat dari daun dua seperti ini satu lagi tujuannya supaya si daun ini masih bisa melakukan fotosintesis untuk penyediaan makanan selama masa karantina di dalam sungkupan teman-teman jadi jangan dibuang habis yang sering gagal perhatikan entresnya mungkin tidak ideal ya pilihlah entres yang baik dan yang tepat oke langsung saja kita ambil batang bawah ini sudah jadi kita ambil batang bawahnya teman-teman batang bawah langsung kita lakukan pembelahan kalau sudah rapi seperti ini kalau menggunakan pisau silahkan kalau menggunakan silet maupun cutter silahkan pastikan membelahnya itu dalam sekali sayatan dan menggunakan pisau yang tajam serta dibelah pada bagian tengah-tengahnya teman-teman seperti ini langsung saja kita ambil entresnya kita lakukan penyaitan akan saya fokuskan dulu seperti ini biar teman-teman paham dan bagaimana cara melakukan penyaitan kita bisa sayat di bagian depan dan belakangnya ini silahkan ada pisau ya tuh nah sayatan pertama kemudian disebelahnya lagi nah seperti ini tuh jika masih belum lancip di salah satu sisinya masih bisa kita lancipkan dengan catatan harus cepat sekali penyaitannya tuh sehingga entres tidak terjadi cacat atau memar seperti ini langsung kita tancapkan teman-teman batang bawah yang sudah kita belah tadi sempurna sempurna bukan ukurannya sama besar itu entres dengan batang bawah diusahakan sama besar kalau ada perbedaan besarnya maka bisa kita lakukan sistem sambung samping seperti video-video saya sebelumnya oke langsung kita ikat teman-teman ikat dari bawah ke atas ikatnya jangan terlalu kencang juga dan jangan terlalu polan juga sedang-sedang karena kalau terlalu kuat akan mengembatkan memar pada batang bawah maupun entresnya kemudian kalau polan-polan juga akan mudah tercabut akan mudah tergoyang oke teman-teman seperti ini sudah selesai tuh sudah selesai tinggal kita tancapkan saja nah oke satu sudah kita buat dua lagi jika sudah langsung kita lakukan penyunggupan menggunakan plastik gula ini yang ukuran kurang lebih dua kilo lah ya ukuran dua kilo ini plastik bekas sungkupan yang tahun lalu juga masih bisa saya pakai yang penting tidak ada bolong-bolongnya dan tidak ada jamur-jamurnya sayang daripada dibuang bisa kita gunakan kembali oke teman-teman seperti ini sangat simple sekali dan bawahnya jangan lupa kita ikat supaya plastiknya tidak melayang oke cukup simple seperti ini kita kasih tanggal untuk hari ini hari ini tanggal 24 24 24 September 2021 teman-teman oke langsung kita simpan ke tempat yang taduh bisa di bawah pohon bisa di bawah paranet tergantung teman-teman punya tempat seperti apa bisa di belakang rumah bisa di samping rumah yang taduh tapi usahakan untuk terkena matahari pada pagi hari ya teman-teman supaya dia bisa berfoto sintesis daun-daun ini supaya bisa membuat makanannya jadi usahakan pagi hari itu terkena sinar matahari cari tempat yang kira-kira pagi itu ada sinar mataharinya oke teman-teman terima kasih telah menyaksikan video ini ada extra time juga ini saya akan buka untuk teman-teman ini nanti kita akan pindahkan ke polybag hasil dari sambung pucuk dengan menggunakan satu mata tunas seperti yang video-video saya yang satu ini nah pada video ini saya gunakan satu mata tunas satu menggunakan daun utuh dan yang satu menggunakan daun yang setengah teman-teman tuh lihat di daunnya banyak sekali embun ini kita pinggirkan dulu daunnya banyak sekali embun-embunnya tapi dia entresnya tidak busuk teman-teman karena apa entresnya itu tua ya tuh mata tunasnya yang satu lagi kita buka daunnya pul tuh ini teman-teman yang saya maksudkan dengan sambung pucuk dan satu mata tunas untuk menghemat entres dan yang satu lagi daunnya setengah seperti ini lihat mana yang lebih bagus pertumbuhannya kalau saya perhatikan yang lebih cepat itu pertumbuhannya daunnya pul ya karena makanannya lebih banyak daripada daun yang setengah makanya saya bilang disini daunnya jangan dibuang semua karena untuk mempercepat juga proses pecahnya mata tunas kalau mata tunas terlambat pecah maka biasanya akan terjadi kebusukan dan daunnya ini akan rontok makanya seperti ini kasusnya perhatikan daun yang pul lebih banyak tunasnya lebih tinggi tunasnya ketimbang daun yang setengah jadi artinya yang ada daunnya proses pembuatan makannya lebih banyak oke teman-teman terima kasih telah menyertikan video ini semoga bisa dipraktikkan di rumah semoga bermanfaat salam juga buat teman-teman petani semua yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang sudah men-support channel ini dari saya salam petani salam sosis untuk kita semua bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati